Halo Sobat, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami Pada kesempatan ini teman-teman saya sedikit berbagi tentang Kampung Halaman Dimana tiba saatnya musim durian Nah beginilah musim durian kalau di Kampung Halaman Nah ini hanya sebagian saja nanti tapi gak apa-apa Sekilas memberikan atau remember kita semua, mengingatkan kita walaupun kita berada di tanah rantau Nah ini adalah merupakan pondok atau gubuk Yang kita pakai untuk menjaga durian atau sejenak istirahat kalau malam Kemudian ini jelas teman-teman, oh ini adalah benar-benar di tengah hutan Nah disini kita akan mengawali perjalanan dengan kita Kita singgah di setiap pohon durian Nah ini memang perjuangan, nah ini kita dapat satu nih Tapi sudah dimakan burung Nah kalau di Kampung Halaman itu ada burung kemudian ada tikus juga yang bisa memakan kuah durian tersebut Gak apa-apa kita ambil saja Karena yang dimakan itu hanya seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Ini lumayan Enak sekali durian teman-teman Kemudian setelah di pohon yang satu terus kita pindah ke pohon yang satu Dengan melalui berbagai jalan terjal Atau naik turun dan jalanlah jalannya seperti ini teman-teman Ini sangat curang sekali Dengan semak belukar ke sekitar perjalanan Maka kita harus memakai ya perlengkapan yang bisa menjaga Dari duri atau dari lain-lain sebagainya Kita memakai sepatu bot Disini sangat berbahaya sekali teman-teman Apabila kalau apalagi kalau kita misalnya malam Kita mencari duen Ini sangat berbahaya misalnya ada luar dan lain sebagainya Saya sangat hati-hati sekali Ini kebetulan karena siang aja teman-teman Nah kita akan mencoba mencari lagi Nah ini dia teman-teman kita dapat lagi Nah ini dia Masih dapat lagi Nah kalau di kampung halaman itu teman-teman Walaupun harganya mulanya 500 Tapi pasang itu atau 22 Menurut rupiah Tapi dengan semangat Ini ukuran durinya berbeda-beda Bagi dia Ada besar Ada kecil Kita akan selalu mencari Yang artinya buahnya jatuh Tidak akan sia-sia Jadi Masih banyak lagi Pohon durian yang akan kami lewati Jadi jangan kemana-mana Tetap di waterfall 634 Oke Satu persatu kita lalui teman-teman Pohon duriannya Terus kita berpindah Kita mencari Pohon durian yang lain Kalau di kampung halaman itu teman-teman Tidak masalah Kita ngambil Walaupun bukan milik kita sendiri Maksudnya jangan dipanjat saja Kalau Sebatas buahnya jatuh Nggak mau siapapun Boleh mengambil Tapi Kita diperhatikan Jika ada yang punya Di Pohonnya Ataupun di daerah tersebut Kita jangan coba-coba Kesitu Nah ini seperti yang saya katakan tadi Teman-teman bahwa ini Perjalanannya sangat Terjalin Sangat susah untuk dilalui Anak sungai pun Kita akan melaluinya Kita akan lewati Dengan situasi Perjalanan seperti ini Maka Kita baiknya Membawa Duren yang kita dapatkan itu Dengan memakai karung Untuk mengantisipasi Jatuh Atau bagaimana Nah ini seperti Anak sungai ini Sangat licin Ini karena lumut Inilah situasi kampung halaman kami Kalau sudah masuk di Hutan Dan anak sungai ini Kalian juga akan Perkenalkan disini Benar-benar alami Jadi tidak Tercemar Teman-teman Mungkin yang hobi-hobi untuk penelusuran hutan Yang salah satu sekali Di sini Dan bila mana Pohon durian itu Dekat di samping Anak sungai Atau di sungai Kemungkinan Tidak salahnya Duren tersebut jatuh Nah ini seperti yang saya katakan tadi Ini adalah bekas yang dimakan oleh tikus Atau burung gitu ya Sehingga busuk Nah ini dia Buah durian yang jatuh di Sungai Ini jadi masalah Kita ambil-ambil saja Kecil besar Kita angkut saja Ini namanya durian segar teman-teman Jadi beda kalau yang Sudah terjual ke kota itu Karena ditampung dulu Mungkin Empat hari ya Sejak Buah itu jatuh Nah bila mana Sudah terkumpul teman-teman Kami itu memiliki cara Untuk Mengikatnya Pasang per pasang Dengan memakai daun Seperti ini Saya kurang tahu apa Namanya ini Daun ini Jadi kita lilit seperti ini Teman-teman Nah beginilah caranya Nah simpel sekali Tapi ini sangat kuat Teman-teman Tuh lihat Kita pasang satu Kemudian kita putar Baru kita kaitkan Buah yang satu lagi Di sehingga satu pasang Sangat suruh memang Ya Sangat suruh sekali Selain kita menikmati Buahnya segar Buah perjalanan yang capek Melulahkan tetapi tidak masalah Nah ini tadi Luar biasa Buah yang diletakkan Dalam karung Buat dilihat Luar biasa teman-teman Nah inilah yang kita Kanon Men Sangat kanon ya Kalau di kampung halaman Semoga Bermanfaat teman-teman Sampai jumpa kembali Salam dari Selamat malam Selamat malam